Intro Sobat, pernahkah sobat terheran-heran melihat sebuah FDL? 18 Hornet berbendera Amerika, namun dicat kamuflase mirip dengan Sukhoi SU-27 flanker Rusia? Nah, itulah yang dinamakan dengan Squadron Aggressor. Tapi apa sih Squadron Aggressor itu? Squadron Aggressor merupakan skuadron udara yang berperan sebagai musuh dalam latihan-latihan perang suatu negara. Squadron ini menerapkan taktik, teknik, serta prosedur yang sama dengan lawan untuk memberikan simulasi pertempuran yang realistik. Oleh karena itu, pesawat yang akan digunakan juga harus memiliki karakteristik serupa dengan pesawat lawan, dan bahkan memakai kamuflase cat yang sama persis dengan pesawat lawan. Sobat, Squadron Aggressor dari Amerika Serikat, selama ini terkenal menggunakan kamuflase seperti yang diaplikasikan oleh pesawat-pesawat Rusia. Namun ternyata, ada alasan tersendiri mengapa pesawat-pesawat tersebut sengaja dicat berbeda. Brigadier Jenderal Robert Novotny dan Kapten Ken Spiro dari Aggressor Squadron Yusof menjelaskan, jika pemakaian cat kamuflase lawan bukan untuk sekedar terlihat keren belaka, namun sebenarnya lebih kepada fungsi mencegah terjadinya bug fever. Bug fever adalah perasaan emosi yang dirasakan oleh seorang pemburu baru ketika ia membidikan senjatanya pada seekor hewan buruan khususnya rusa jantan. Ciri-ciri bug fever biasanya menimbulkan rasa gugup berlebihan yang menyebabkan tangan bergetar, kesulitan bernafas, peningkatan detak jantung, dan gejala-gejala lainnya. Bug fever ternyata juga dapat menimpa seorang pilot pesawat tempur loh sobat ketika pertama kali bertemu dengan pesawat lawan dari dekat. Pengalaman bug fever sempat terjadi pada pilot Mayor Francis Paco Gessler. Saat terbang dengan pesawatnya, untuk pertama kalinya ia melihat sebuah jet tempur MiG-17, sehingga secara mendadak ia berhenti menerbangkan pesawatnya sendiri. Bug fever pada pilot pesawat tempur dapat mengakibatkan pilot melakukan kesalahan dan memperlambat waktu reaksi. Keterlambatan pilot dalam bereaksi ini tentu bisa berakibat fatal ya sobat, padahal dalam pertempuran udara modern ada istilah yang menyebutkan jika siapa yang melihat musuh terlebih dahulu, sesungguhnya dia sudah menang setengah. Nah, untuk mencegah terjadinya bug fever inilah seorang pilot dibiasakan untuk melihat pesawat lawan. Terkadang mendapatkan pesawat dengan model yang mirip tentunya sangat susah ya sobat, karena itulah skadron agresor umumnya lebih sering menggunakan cat kamuflase yang sama dengan milik musuh. Selain itu, skadron agresor juga dilatih keras untuk mampu harus berpikir dan bertindak menirukan skadron udara musuh. Salah satunya seperti penggunaan bahasa, sinyal panggilan, taktik, dan juga prosedur yang digunakan musuh. Setelah menyelesaikan pelatihan, pilot yang ikut latihan akan menerima penilaian akhir yang menghitung kelebihan dan kelemahan mereka. Angkatan udara Amerika, China, Jepang, Kanada, Israel, dan Rusia merupakan negara yang menerapkan konsep skadron agresor. Terima kasih telah menonton!